Ini ada saudara sebagai artis ya? Ya, Yang Mulia. Mulai tahun berapa? 2004, Yang Mulia. Sebenarnya dari tahun 2001 saya sudah menjadi model untuk majalah, kemudian tahun 2004 saya mulai syuting-syuting sampai sekarang. Jadi 20-an tahun, Yang Mulia. Itu ya? Ya. Ini saudara disini menjelaskan, ada tabel disini. Kemudian penghasilan saudara mulai tahun 2015 sampai dengan 2023. Benar ya? Itu yang ditanya, dari tahun 2015. Ya, 15 ya. Tapi tabungan saya dari 2004. Tabungan? Tabungan, tapi yang ditanya oleh penyidik. Tabungan saudara banyak enggak? Lumayan, Yang Mulia cukup. Ada berapa di bank, ada di berapa bank rekening? Sesuai dengan kontrak yang bisa saya serahkan, 220 kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar yang mengontrak saya sebagai brand ambassador. Kemudian juga ada banyak juga kontrak yang tidak bisa saya serahkan, karena ada 227 episode kontrak yang tidak bisa saya serahkan karena casting manager sudah almarhum. Kemudian juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya yang tidak menggunakan kontrak. Jadi semua saya sudah menyerahkan. Kadang pakai kontrak secara tertulis, kadang juga secara lisan. Ya, kalau MC kawinan tidak memakai kontrak yang mulia. Terus dapat honor seperti itu ya. Ini saudara juga menjelaskan di sini bahwa punya rumah di Paku Buwono House. Betul, Yang Mulia. Kemudian rumah jalan Haji Kelik. Covering di Permata Regency ada dua apartemen. Di mana? Lupa ini. Apartemen yang disita adalah apartemen yang saya dapatkan sebagai brand ambassador PT Paramon Serpong. Ketika itu saya menjadi brand ambassador dan direktur komunikasi PT Paramon Serpong pada tahun 2014 dan tahun 2015. Dan di kontrak pekerjaan saya dengan PT Paramon Serpong terlihat di situ mereka memberikan saya dua unit apartemen dan juga gaji sebagai direktur komunikasi PT Paramon Serpong. Apartemen tadi dua ya? Betul. Satu apartemen, satu unit harganya berapa? Tidak tahu yang mulia, soalnya saya dikasih yang mulia. Sebagai brand ambassador. Tidak perlu akhirnya nanya-nanya juga, harganya berapa sih? Tidak, Yang Mulia. Bukan nanya ke Yang Nasi. Ada akhirnya kan bisa browsing kita. Saya tidak nanya, soalnya saya tidak. Nanya berapa sih? Oh berarti gue dikasih sekian kan gitu. Dua apartemen, harganya sampai 2, 3 M. Satu apartemen. Saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu ya. Kemudian ada deposito ya. Betul. 33 miliar ini. Iya, Yang Mulia. Itu tabungan saya. Di Bank Mega. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004. Jadi di rekening Bank Mega ini 100 persen hasil keringat saya dari tahun 2004, Yang Mulia. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini, di sebelah kanan saya, tidak pernah. Jadi ini 100 persen hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening Koran, Yang Mulia. Itu ya. Kemudian ada deposito 100 juta di Bank Niaga ya. Benar gak? Lebih sepertinya ya. 4,1. Betul. Saya sebagai brand ambassador CIMB Niaga selama 6 tahun, Yang Mulia. Jadi ini 100 persen pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambassador CIMB Niaga jalan 6 tahun, Yang Mulia. Kemudian tabungan di BCA 300 juta. Kemudian satu unit alpat hitam, nomornya tidak ingat tahun 2016, tahun perolehan 2016 ya. Betul, sebelum menikah Yang Mulia. Saudara menikah dengan terdakwa Arfi Mu'is tahun berapa? Tahun 2016, tanggal 8 November 2016. Ya, 2016 ya. Kemudian ada anak berapa? Dua Yang Mulia. Dua ya. Umurnya berapa yang paling besar? 6 Yang Mulia. 6 tahun? Betul. Yang nomor 2? 5 tahun Yang Mulia. Cowok-cewek apa? Cowok-cowok. Cowok semua? Betul. Oke ya. Kemudian ini, ini saudara sebutkan ya, saudara perjanjian-perjanjian kerjasama ya, dengan PT Makmur Prima Trading ya, seperti itu. Dari iklan ini. Oh, kalau PT-PT saya tidak ingat Yang Mulia. Tidak di sini ya, iklan itu Makmur Prima Trading. Saya ingat produk-produknya Yang Mulia. Kemudian dengan Hanox, Hanox itu kan lampu ya? Tidak, jadi saya pernah menjadi brand ambassador PT Telkom, Telkomsel, Toyota, Unilever, Wings, dan banyak sekali. Ada 220 perusahaan yang mengontrak saya, yang mulia saya ingat-ingat. Banyak ya? Banyak yang mulia. Jadi hampir tiap hari shooting gitu? Saya shooting setiap hari dari minggu sampai Senin, Senin sampai Minggu. Kemudian juga nge-MC juga yang mulia, bawa acara TV juga. Tapi saya tidak shooting sinetron kerja tayang lagi, yang shooting Senin sampai Minggu. Itu karena saya melangani keguguran. Kalau FTV enggak juga? Pernah yang mulia. FTV juga ya? Jadi saya berhenti shooting sinetron kerja tayang itu setelah saya keguguran di kehamilan pertama. Kemudian saya tetap shooting sampai sekarang karena iklan saya banyak sekali yang mulia. Itu ya? Iya. Kemudian ini, saudara masih ngangsur ini tanah. Di blok C dan 57 ini gimana? Iya, yang mulia. Saya tahun 2021 memutuskan untuk membeli kaveling di Permata Regensi bersama adik-adik saya. Jadi adik-adik saya membeli dulu kaveling ini, kemudian saya ikutan membeli karena kami ingin membelikan rumah masa tua untuk orang tua kami. Dan uang yang saya pakai adalah uang yang saya pinjamkan kepada teman suami saya dan saya minta dikembalikan uang itu karena saya ingin memakai uang itu untuk membelikan kaveling kepada orang tua saya. Jadi uang itu adalah uang saya. Saya memberikan pinjaman, bukan sumbangan. Jadi ketika teman suami saya mengembalikan uang itu, berarti uang itu adalah hak saya. Itu ya? Betul yang mulia. Kemudian ada di dalam dakwaan terhadap suami saudara ya, mengenai tindak pidana pencucian uang ya, bahwa ada banyak itu tas branded-branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Lisviton, ada Hermes, mungkin Kertier ada, enggak ada. Saya akan jelaskan yang mulia, satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23, lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang men-endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Followers, di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penutup umum kan ada 80, 88 ya? Betul, tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak, kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu, saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Betul ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan pengajilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya yang mulia. Itu kan suami saudara? Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkai keluarga, istri dan anak-anak, ya? Suami saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa, suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batubara. Iya, batubara. Iya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang mulia. Tata niaga timah, seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batubara. Ketika saya menikah, saya melakukan press con. Bersama teman-teman media, saya mengatakan suami saya pengusaha batubara. Batubara ya? Batubara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana? Untuk batubaranya ini? Suami saya... Untuk membeli, kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya, karena ini tanda kelahiran saya, Bang Kablitong. Gimana sih? Kalau terdakwa harfi muis, kelahirannya di mana? Makassar. Makassar? Iya. Kalau saudara di Bang Kablitong ya? Saya putri asli Bang Kablitong. Asli Bang Kablitong ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batubaranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batubara yang mulia. Jadi untuk urusan tima ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu. Membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal yang mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Tadi katanya? Saya cuma pernah dengar yang mulia Pak Suparta ini. Dengar dari siapa? Dari suami saya. Bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu ya. Orang yang dia sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdapat pun juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya ini perusahaan pelaburan tima? Tidak. Oh ya tima iya. Mau bekerja tima iya. Tapi kalau bilang mau kerja sama-sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan yang mulia. Saya kan gak nanya ke sana. Kenapa dijawab dulu? Saya baru tahu yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama dengan BUMN. Saya itu berusaha dalam bidang tima. Betul. Kalau Pak Resa gak kenal? Enggak. Enggak kenal ya. Saudara tahu suami saudara ya Tadarimuiz sering bepergian sama Pak Suparta? Enggak. Tidak. Tidak? Tidak. Kalau keluar kota ngajak saudara gak? Enggak ya mulia karena saya lebih sering keluar kota. Sama ya. Bukan karena saudara juga punya kegiatan. Betul. Ya? Karena suami saudara ternyata kan juga kebabel. Lebih sering ke Kalimantan Timur yang mulia. Kalimantan Timur ya. Pambang Batubara. Yang Batubaranya ya. Betul. Tapi waktu itu pernah gak pamit kepada saudara Tadarimuiz pergi urusan timah ya ke babel. Ke pangkal pinang atau ke Tanjung Pinang? Iya. Tanjung Pinang bukan pangkal hitung. Oh maaf saya kurang. Pakkal Pinang. Pakkal Pinang ya? Betul pangkal pinang yang mulia. Hanya satu dua kali yang mulia. Waktu itu Tadarimuiz mengatakan kepada saudara pergi ke pangkal pinang itu apakah dengan Pak Suparta? Tidak. Dengan siapa? Saya tidak bertanya yang mulia. Saya cuma taunya suami saya ini hanya datang ke pangkal pinang untuk membantu temannya Pak Suparta. Temannya ya? Betul. Kemudian temannya tadi kan usahanya timah. Iya. Kemudian apakah membantu tadi untuk kerjasama dengan BUMN? Oh gak cerita yang mulia. Kalau saya tahu saya larang yang mulia. Dilarang ya? Saya larang. Kenapa dilarang? Kan laki-laki kan harus punya penghasilan sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi. Kenapa tidak? Diizinkan saja. Saya jelaskan ya milah kenapa saya akan melarang suami saya untuk membantu kerjasama dengan BUMN. Seperti yang saya ketahui banyak teman-teman pengusaha saya yang menjadi supplier BUMN yang kerjasama dengan BUMN. Ujung-ujungnya sebagian besar berakhir berurusan dengan penegak hukum. Itu ya. Betul. Jadi menurut saya beresiko tinggi yang mulia. Tapi kan tidak semua dong. Tidak semua. Tapi kan beresiko tinggi. Kalau pemanya dilakukan dengan benar kan tidak. Betul. Tapi kan beresiko tinggi yang mulia. Karena badan usaha ini setahu saya kalau kita melakukan usaha ada untung ada rugi yang mulia. Tapi kan kalau BUMN harus untung. Jadi itu rekesikonya besar. Kalau saya tahu saya tidak akan diizinkan. Jadi saya hanya tahu ya tidak diizinkan ya. Tidak yang mulia. Ternyata sekarang gini. Ternyata. Betul. Ternyata seperti itu. Saya harusnya jadi pengusaha. Reaksi saudara waktu itu bagaimana? Saya hanya bertanya. Ternyata ada hubungannya saudara. Suami saudara berhubungan dari itu. Dengan BUMN. Dalam hal ini dengan PT Timah TBK. Iya. BUMN yang ada di mana? Tanah kelahiran saya. Pangkal Minang Bangka. Tidak setelah saudara tahu bagaimana reaksi saudara. Saya bertanya sebenarnya ada apa? Suami saya hanya berbicara pada saya kalau dia hanya membantu Pak Suparta saja. Membantu ya? Untuk bekerjasama dengan BUMN. Betul ya? Teman saudara, apa? Temannya suami saudara banyak enggak? Banyak enggak? Saya tidak bergaul dengan teman suami saya yang mulia. Enggak yang saya tanyakan, apakah dari berbagai kalangan? Teman sedikit, tapi kenalan banyak. Kenalan ya? Iya. Termasuk dengan polisi? Enggak yang mulia. Kenapa? Enggak. Itu kan temannya polisi. Temannya dia? Main ke polda waktu itu. Polda bubble. Oh untuk mungkin urusan pekerjaan yang mulia? Makanya ya. Saudara tidak tahu berarti kan? Tidak tahu. Itu yang saksi yang bicara. Menjemput terdawari MUIS di bandara. Nama pakai arfi MUIS kan gitu. Kan terkenal yang mulia. Akhirnya orang itu ketemu. Iya kan terkenal yang mulia. Mau ke kantornya TPT Timah, akhirnya apa? Mampir dulu ke polda. Ke polda bubble. Terkenal yang mulia. Kebetulan saya kan artis dari Bangka Blitung yang mulia. Iya. Jadi semua orang tahu suami saya yang mulia. Tahu ya. Iya. Padahal suami saudara ini lahirnya di Makassar. Makassar. Tapi kan suami saya. Kalau saya pulang kampung, saya disambut juga yang mulia. Dengan tarian-tarian Bangka Blitung. Itu ya. Betul yang mulia. Karena pengingat Sandra Dewi-nya. Betul. Ini ada lagi nih. Apa? Mini Cooper, Roll Royce gimana ini? Itu diberikan suami saya untuk keluarga. Bukan untuk saya saja. Untuk keluarga. Dipakai keluarga. Roll Royce yang apa? Yang Phantom apa-apa? Kulinan yang mulia. Tahun berapa? Waktu itu suami saudara beli berapa duit? Oh, enggak tahu saya yang mulia. Yang Roll Royce enggak tahu? Enggak tahu. Kalau yang Mini Cooper? Enggak tahu yang saya enggak pernah nanya-nanya. Yang penting diberikan, dipakai. Enggak cuma saya yang pakai. Semuanya pakai. Semuanya ya? Beliau pun pakai yang mulia. Sekarang di Sita? Iya. Roll Royce? Iya. Mini Cooper? Betul. Kemudian apa lagi? Ada itu? Saya enggak hafal yang mulia. Saya enggak hafal mobil-mobil beliau. Ada pesawat, ada enggak? Itu cuma gosip yang mulia. Pesawat apa? ATR apa jet gitu? Oh, enggak tahu yang mulia. Enggak. Enggak tahu ya. Jadi yang di Sita mobil apa saja? Coba. Roll Royce? Mini Cooper? Ada Ferrari? Wah, saya enggak hafal yang mulia. Saya tidak mengerti mobil-mobil. Enggak hafal. Saya enggak hafal. Tapi banyak mobil yang di Sita? Saya enggak berani baca berita yang mulia. Saya kebetulan tidak hafal. Kemudian apa tas-tas juga banyak yang di Sita? Betul. Tas-tas endorsement saya ini di Sita. Apa benar jumlahnya 88? Betul. Betul yang mulia. Dari 23 tokoh yang meng-endorse saya ini, yang memberikan tas ini kepada saya, pihak penyidik sudah memanggil tiga orang, toko, dan tiga-tiga ini sudah menjelaskan kalau ini mereka memberikan kepada saya. Tidak pernah saya beli tas ini. Memang ini adalah suatu berkat untuk saya, karena saya suka tas, dan toko-toko ini juga senang meng-endorse-annya. Begitu juga emas. Gitu ya? Betul. Kemudian apa juga ada rumah tanah yang disita juga? Sertifikat? Iya yang mulia. Ada banyak kalau rumah dan sertifikat? Ada dua unit apartemen saya yang saya dapatkan sebelum menikah, yang merupakan hadiah benefit dari PT Palaman Serpong, sebagai saya, sebagai ambasador. Kemudian juga rumah yang kami beli. Pada tanggal 9 Mei 2017 kami beli bersama, di mana saya membayar juga rumah ini, kemudian sebagiannya suami saya yang membayar, dan rumah yang dibeli suami saya juga. Di Senayan. Itu ya? Iya. Jadi saudara, apa, terhadap penyitaan itu keberatan tidak? Keberatan yang mulia. Karena menurut saudara itu? Karena semua tabungan saya. Bukan dari terdakwa. Bukan. Oh, yang mana nih yang mulia? Ya, tas, kemudian mobil. Betul. Tas 100% bukan dari suami saya. Karena toko-toko ini bertanya kepada saya, kenapa tas ini dituduhkan, dibelikan suami, sedangkan mereka yang membelikan saya tas-tas ini. Tidak, yang mulia. Kan cerita juga harusnya. Memang, dapat duit gitu. Kalau panggil saudara apa? Sayang. Sayang? Sayang. Yang gitu ya? Sayang, ya. Bukan mama atau mam gitu? Bukan, yang mulia. Sayang ya? Sayang. Kalau saudara mau panggil ini? Sayang juga, yang mulia. Keren, ya. Mantap, ya. Love, ya. Seperti itu. Enggak, biar persidangan ini gak tegang. Tapi yang tegang kan yang di sana. Yang lagi perang, ya. Kalau ini sidangnya nyantai aja ya. Tapi, bicara yang apa adanya, ya. Betul, yang mulia. Biar bisa berjalan lancar persidangan ini, ya. Dan ini sudah kejadian. Harus dihadapi. Kami hadapi bersama yang mulia. Terus tetap semangat, ya. Semangat. Oke, sementara untuk Sanda Dewi, nanti saya akan tanya lagi. Iya, yang mulia. Emas-emas belum ditanya, yang mulia. Kenapa? Emas-emas belum ditanya. Iya, mas. Coba jelaskan. Ada emas, ada perlihatan juga. Selama 20 tahun, ya. Jadi yang saya tanyakan tadi, mobil udah. Iya, emas belum, yang mulia. Apartemen, rumah, udah. Kemudian, tas. Sudah. 88. Iya. Yang belum apa? Emas, yang mulia. Emas siapa? Emasnya saya? Perhiasan. Iya, emas. Kalau yang ditanyakan emas kan, maaf. Emas itu panggilan untuk orang Jawa. Iya, enggak? Iya. Jadi, emas ada banyak? Berapa kilo? Enggak, yang disita itu ada 141 emas. Perhiasan ya? Perhiasan, perhiasan, yang mulia. Cicin, gelang, kalung, liantin. Saya harus menjelaskan, karena ini klien saya semuanya protes, yang mulia. Jadi, selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi tiga brand ambasador brand emas perhiasan. Jewelry, yang mulia. Felice Jewelry, UBS Old, dan yang paling lama, Sandra Dewi Gold. Selama jalan 6 tahun, yang mulia. Jadi, dari tahun 2018 sampai sekarang, setiap dua minggu sampai satu bulan, kami memproduksi dan mendesain emas sekitar 5 sampai 24 tipe. Jadi, selama bertahun-tahun ini, brand-brand yang mengontrak saya sebagai brand ambasador, memberikan saya perhiasan ini untuk saya pakai. Kemudian saya promosikan, saya foto, dan saya syuting. Dan saya bikin video, bikin konten yang mulia. Bukan diberikan kepada saudara? Diberikan kepada saya. Tapi dipakai, harus pakai terus ya? Dan dipromosikan, dan saya bisa membuat perhiasan bentuk apa saja, warna apa saja yang saya inginkan. Jadi, semua yang disitakan ini adalah, semua brand-brand saya, yaitu Sandra Dewi Gold, Felice Jewelry, UBS Gold. Kemudian juga ada Maha Jewelry, yang meng-endorse saya ada 37. 71 dari Sandra Dewi Gold, 37 dari Maha Jewelry. Kemudian ada 10 dari Treasure Luxury, yang tokonya ada di Asta. Kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia, karena saya sebagai brand ambasador, terlama mereka selama 8 tahun. Karena saya mengikalkan beberapa produk dari PT Unilever. Dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara, yang mengontrak saya sebagai brand ambasador Disney Indonesia. Bentuknya apa, Mickey Mouse atau Donald Trump? Mickey Mouse yang mulia, dan disita juga. Kan saya tahu itu, waktu itu kan serinya itu ya. Apa yang mulia? Pada saat Walt Disney tadi loh. Betul. Dan bentuknya Mickey Mouse itu. Kemudian ini, apa ada emas batangan juga? Ada satu emas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa beratnya? 50 atau 100? Saya lupa yang mulia. Ini adalah tradisi yang mulia. Ketika anak pertama saya lahir, orang tua saya memberikan emas. Ini adalah tradisi kami, warga Ennis Tionghoa. Ketika anak lahir, neneknya, kakeknya memberikan emas ini. Dan itu yang disita oleh kejaksaan. Ada lagi yang belum saya tanyakan? Banyak sih. Enggak, yang disita oleh kejaksaan, yang belum saya tanyakan. Tadi kan saudara protes kan, menyampaikan, emas belum? Iya. Yang saya tanyakan, apaan masih ada? Enggak yang mulia. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya, karena... Satu pun tidak ada? Ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada sekarang? Masih, mau disita saya gak kasih. Kenapa gak dikasih? Karena itu cincin tunangan sama cincin kawin yang mulia. Sakral ya? Iya. Jangan lah, nanti takutnya hilang. Iya. Seperti itu. Ada lagi yang saudara terangkan? Udah yang mulia. Terangkan, atau mungkin ada permintaan bagaimana? Silahkan. Terhadap persidangan ini. Kan suami saudara kan sekarang duduk sebagai terdakwa. Iya. Kemudian, maaf ya, ini pers semua netizen seluruh Indonesia menunggu. Betul. Kapan ya? Saksi Dewi Sandra. Sandra Dewi yang mulia. Oh, salah. Saya, apa, sering apa, salah kebalik ya. Dewi Sandra dengan Sandra Dewi. Tapi nama istri saya sama dengan saudara. Di depannya ada Diananya. Nama suami saya. Diana Chandra Dewi. Suami saya. Apa istri saya? Nama istri saya sama. Ada Sandra Dewi-nya, tapi depannya Diana. Seperti itu. Tapi pakai S, pakai CH, Sandra. Ya, seperti itu. Tapi saya sering kebalik namanya. Dewi Sandra. Padahal Dewi Sandra kan juga artis ya. Iya, teman saya juga yang mau. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Nanti aja yang mulia, kalau ada yang ditanyakan. Oke, pada saatnya. Iya. Oke, kita berkesebelah. Siapa namanya, Ibu? Anggera ini. Anggera ini ya. Saudara, sebagai kembali.